Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1, Anies Pasudan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3, Genjar Pranowo. Ditemui sosial Daub Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Jogja, Kartakami 11 Januari malam, Genjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, jurubicara Timnas Amin Iwantarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta Tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Masih begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama Atrivan Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial komentar tersebut justru mendapat respon positif dari warganet lainnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.